Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya Yang menjauh disana Saya ini pada kesempatan ini mau jalan-jalan Ini saya mau melihat-lihat lokasi di setempat itu ada jembatan Oh bukan jembatan Ada sungai besar Disitu ada tempat penyeberangan yang katanya kunci Pakai getek Pakai getek Kalau bahasa sini ya namanya itu rakit Saya penasaran dengan penyeberangan itu Karena sekarang kan udah zamannya udah pakai jembatan Tapi sekarang masih ada getek Kalau getek bahasa itunya ya Tapi bahasa darah sini ya katanya rakit Oke teman-teman Sebelum saya nanti kesana ini karena perjalanan kan cukup jauh Saya sama kameramen yang masih ini Jadi nanti Kalau udah nyampe disana Ya mungkin kita on lagi Tapi sedikitnya ya kita jalan-jalan dulu Mungkin ada tempat-tempat yang cukup indah Kita lihat aja Oke teman-teman saya berangkat Nah itu Pas hitamso udah mulai Menyebrang ya Oke Saya akan coba ke ujung ini dulu Nah Adem banget disini Meskipun panas namun Anginnya itu sepoi-sepoi Nah Teman-teman Mohon maaf ya terganggu perjalanan Gembes ya Gembes ya Untung ada Disini ada kompak pinjam Ini perjalanan masih jauh Tapi kondisinya Ini gembes tuh Yang mudah-mudahan gak bocor Cuma batas kurang angin Waduh ya Teman-teman sebelum saya langsung ke penyebrangan Kebetulan ini mampir di sodara Sodara saya ya Ini rumahnya jauh Dengan rumah saya Temu kangen lah sama sodara Sekalian ini sama tetangga Kebetulan itu ada pohon rambutan Tapi saya sama orang lain Yang orang lain gak bisa ya Pohon kapan Maaf aja Tuh Teman-teman ini sodara saya Sudah berapa tahun gak ketemu ya Iya Terus nih Sangat terindunya Alhamdulillah Alhamdulillah Mas buka inciun ya Udah Sebarang inciun ya Inciun ya Itu dua Kalau saya mah Belum punya Tapi alhamdulillah Kemari baru diangkatnya Alhamdulillah Diangkatnya Alhamdulillah Yang berikan to'an bapak Barangan Si Latif Alhamdulillah Anaknya Katanya udah Jadi pegawai negeri Makasih lah ya teman-teman sambil kita nunggu ini suasanya panas sih kita ngobrol di sini aja dululah gampang nanti ke lokasi ini saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan sama keluarga nih cuma keluarganya rumahnya jauh jadi jarang ketemu kalau Mas Deni mas sering ya sering malam sih anak muda Mas Deni kameramennya mudah muda jadi sering gadang ke sini dari jodoh ya ini daerah Nambo-Nambo ini desa Bingkeng ya mungkin ya ceritanya kalau emang jadi menurut cerita sih ini nanti Bendungan Mantengeng ya ada cerita Bendungan Mantengeng katanya Bendung ya mungkin lo ini yang paling bawah Oh ya paling bawah ini yang terendam yang duluan terendam darah ini Oh gitu nih ini bukti ya ini cerita bukan saya yang cerita tapi ini karena lokasi ini juga ke depan katanya kalau jadi Bendungan Mantengeng ini lokasi yang terendam yang terlebih dahulu terbenam ini katanya Oke teman-teman tunggu aja ya Bendungan Mantengeng jadi jadi ini jadi tempat obyek wisata di Kecamata yang diluhur ini katanya kalau ke rendamnya mau pindah mau pulang ke asal ke asal ke Sindanglangu lagi ya Bapak sih kemana Bapak ke darah sana mungkin punya menang tuh orang Rimpak Nangsi Oh Rimpak Nangsi mungkin kesalah tapi enggak papa Lian ini ke rendam nggak papa jadi bendungan mereka masyarakat sih udah siap dibangun ini dibangun matengeng tapi masih ulur-ulur ya tarik-tarik gitu tarik lur masalah dana pembebasannya mudah-mudahan pemerintah dan warga masyarakat klop ya jadi Bendungan Pantengeng tempat obyek wisata Desa Bingkeng Kecamatan Deluhur Oke itu ya bincang-bincang sama warga kebetulan ini mampir lah Pak mau ke penyebrangan Yodeden kita langsung aja ke penyebrangan yuk Makasih Bapak ya 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 makasih ada rakit disana untuk para wisata di siap Oke ini masih dalam perjalanan ya Pak rakitnya Pak di sebelah mana Oh itu tuh kita kan baru-baru kali ini kita kesini ini belum tahu jalannya iya lagi cari-cari jalan dulu kemudian kita langsung biar tuh yang rapitnya kita terus di sungainya sayangnya enggak ada yang pengunjung sini tapi mungkin karena harinya enggak pas ya Iya enggak pas ini waduh ini kayaknya lagi bikin rakit yang ukurannya besar ini teman-teman ini tumpahnya kayak gede dari pohon bambu ya bisa untuk penyebrangan teman-teman untuk agresi minyak cukup luas lebar kalau kedepan mungkin ini pas waktu kalau rame kita bisa berkunjung lagi ke sini Iya kita bisa coba kita usahakan bisa naik nggak tuh kayaknya sih bisa coba ini jalannya tarik aja Pak bisa ditarik tarik bawa ke sebelah sini rakitnya abis hujan ini kemarin jadi airnya keruh cukup Pak soalnya dari depan juga kayaknya pakai tali sih loncat aja lah coba ada yang pemiliknya saya penasaran semu naik ya bisa Mas Denny bisa oke kalau ada kita bisa jalan-jalan kesana tuh tapi supirnya nggak ada-ada nih mungkin lagi libur kembang sini sini Mas Denny tuh ada aku asyik juga nih kalau bawa keluarga ini kita itu berada di atas sungai mungkin kedalamannya ya ada selanjutnya nih dalam kalau dari sebelah sini dalam dalam ya cuma karena pakai ini bambu di getek-getek ya bahasa sini ya Iya jadi sebuah rakit Hai asyik ini Pak kalau dibawa jalan jalan-jalan tuh teman-teman ini dibawahnya tuh Hai ini mungkin nanti pas liburan ini bisa kita dibawa kesana balik lagi ke sini-sini gitu jadi istinya bisa tak air naik getek rakit iya cerita dulu kalau dulu kan kalau pas di sungai besar belum ada jembatan ini menggunakan penyeberangan penyeberangan antar wilayah lah situ lah sini kan pakai kayak gini masih di perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah ini termasuk ke wilayah Jawa Barat Hai oke teman-teman kalau mau ke sini memang ada dua lokasi arah yang tepat itu masuk ke perbatasan dulu lewat jembatan sana antara Jawa Barat Jawa Tengah langsung masuk ke wilayah ini Mas ini mungkin itu aja ya mudah-mudahan yang udah berkunjung ke video ini bisa menghibur dan yang pengen menikmati juga boleh silahkan tempat objek wisata ini akan lebih bagus ya bisa berkunjung rame-rame weekend terus ya mungkin acara-acara selfie-selfie di sini bisa mungkin itu aja yang saya sampaikan dan saya sajikan sebelum saya akhiri teman-teman mohon untuk dibantu ya subscribe like and comment agar tidak ketinggalan ya informasi jangan lupa ya di tekan loncengnya ya nanti ada pemberitahuan video-video selanjutnya sekian aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih